Intro Bahkan kita gak pernah tau dari hadiah yang kita berikan mungkin kepada teman kita yang masih non Dari hadiah itu kemudian dia mendapatkan hidayah islam Kita gak tau Seperti yang pernah diceritakan oleh salah seorang sheikh juga Dimana Ada salah seorang ikhwah Dokter Dan ini ceritanya Di Di negara timur tengah Dia bekerja di sebuah rumah sakit Dan di rumah sakit itu Ada dokter yang berasal dari Amerika Ada dokter yang berasal dari Amerika Setelah bekerja Bekerja di rumah sakit Timur tengah ini Sekian puluh tahun dokter ini pun ingin Kembali ke negaranya Kembali ke negaranya Maka sebelum dia kembali ke negaranya Ikhwah kita muslim ini Pergi ke toko hadiah ingin Membelikan sebuah hadiah Untuk temannya dokter Amerika ini Dan ketika itu dia bawa Adiknya yang masih Adiknya Yang mungkin masih sekolah Yang berada di Di bangku sekolah SMP Dia bawa adiknya Ketika cari-cari hadiah Dia tanya sama adiknya Hadiah apa yang paling bagus Adiknya sambil bercanda Ngambil sebuah buku kecil Buku kecil Yang berjudul Keindahan Islam Buku kecil Dia bilang Kasih ini saja kepada dia Kasihkan buku ini kepadanya Buku itu pun harganya Cuma satu real Satu real mungkin sekitar Tiga ribu Tiga ribu lima ratus Rupiah Abangnya bilang Masa saya harus kasih Hadiah Kayak beginian Masa saya cuman kasih hadiah Kayak beginian Adiknya bilang sambil bercanda Mana tahu dia membutuhkan Kitab yang kecil ini Walaupun Walaupun remeh di hadapan Akhirnya abangnya cari-cari Akhirnya dia dapatkan hadiah Untuk dia berikan kepada Temannya tersebut Dan teringat kata-kata adiknya Dia ambil tadi buku yang satu real tadi Dia masukkan Dia masukkan Kemudian dia berikan Akhirnya temannya pun Pulang ke Amerika Setelah beberapa tahun Tiga, empat, sampai lima tahun Datang surat Ke rumahnya Dari Amerika Ketika dia terima Dia merasa Merasa heran Aneh Perasaan dia gak punya teman di Amerika Kok ada yang ngirimin surat Tambah lagi Namanya Namanya Nama islami Entah Abdul Karim Abdul Aziz Dia baca Dia baca Dari temanmu Fulan Yang dahulu pernah bekerja bersamamu Di rumah sakit Di negaramu Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Kepadamu Berkat kitab kecil Yang engkau berikan Kepadaku Aku pun mendapatkan Hidayah Islam Dan hari ini Aku adalah seorang muslim Aku telah memeluk agama Islam Dan aku pun mengganti namaku Seperti yang engkau lihat Abdul Aziz Atau Abdul Karim Akhwati Fiddin A'azani Allah Wa'iyyakun Lihat Cuman dengan buku Seharga 3.000 3.500 Orang masuk Islam Kenapa kita tidak sisihkan Sebagian harta kita Untuk ini Beli-beli Buku-buku kecil Dalam rangka Menebarkan Hidayah Kepada manusia Dan kita berharap Semoga banyak orang Yang dapat hidayah Dari kitab-kitab Yang kita Persembahkan kepada orang-orang Yang ada di sekitar kita